Terkait kebijakan sekolah pukul 5 Wita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Federasi Serikat Guru Indonesia melakukan kritik terhadap kebijakan itu. Karena sebenarnya sebuah kebijakan publik yang baik itu harus satu, disertai kajian akademik mendalam, yang kedua melibatkan partisipasi publik, dan yang ketiga adalah jika itu sebuah terobosan baru, semestinya ada uji coba. Namun ini baru dibicarakan tanggal 23 Februari, dan pada saat 23 Februari hanya melibatkan kepala-kepala sekolah, dan tidak pernah dilakukan sosialisasi, tidak pernah juga orang tua, orang tua-orang tua itu disosialisasi, ditanyakan pendapatnya, begitu pun anak-anak dan guru. Sehingga memang ini terkesan sangat dadakan, dan diduga kuat tidak memiliki kajian akademik yang mendalam. Ada beberapa hal yang kenapa FSGI mendorong untuk pembatalan. Karena satu, FSGI melihat bahwa ini berpotensi melanggar hak-hak anak atau tidak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, soal keselamatan anak-anak di pagi hari. Apalagi situasi di berbagai wilayah di NTT, apakah sudah menjamin keselamatan anak pada pagi-pagi buta. Yang kedua adalah kami mempertimbangkan kesehatan dan tumbuh kembang anak. Nah, ini seharusnya dikaji lebih dahulu, dan sepanjang belum dikaji, batalkan kebijakan ini karena mengancam hak-hak anak untuk tumbuh kembang dengan baik dan optimal. Terima kasih telah menonton!